Terbuat dari bahan alami, dibaluri dengan bumbu spesial, pedas, manis, kurih, menjadi satu. Memberikan kenikmatan yang tak tergantikan, hanya di Inns Restoran. Oke Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner. Nah hari ini kayaknya mewah banget ya? Waduh mewah banget. Mewah bener ya? Nah jadi kali ini gue pengen nge-review ayam bakar. Ini ayam bakar, tapi udah jadi langganan keluarga gue dari gue masih zigot. Belum lahir. Masih janin ya? Masih janin. Ini namanya itu adalah langsung terpoin aja ya. Langsung terpoin, namanya adalah Inns Restoran. Tulisannya I-N-N-S Restoran. Dimas juga sebenernya lu gak tau ya? Gue gak tau sebenernya. Lu gak tau kan? Nah makanya gue sekalian pengen ngasih tau ke lu. Nah ini gue pengen ngasih tau lu. Ini tuh bisa gue bilang sebagai hidden gems. Hidden gems-nya Jakarta gitu. Karena ini gak ada di GoFood. Bener-bener jarang orang yang tau. Dan ini enak banget. Seriusan. Ya dari sini sebenernya itu dia Restoran Jawa. Restoran Jawa? Dia Restoran Jawa. Jadi jual gudeg juga sebenernya. Cuman yang jadi langganan gue disini, yang jadi prima donanya dari restoran itu adalah ayam bakarnya. Karena itu punya ciras banget. Autentik banget. Dan disini gue juga udah sediain kreceknya. Mungkin gue bakal kasih tau harga-harganya dulu kali ya. Sebelum kita nanti makan ya kan? Disini gue beli dua varian. Ada ayam bakar rujak. Ada ayam bakar rujak. Ini harganya Rp90.000 satu ekor. Setau gue, Tim tadi gue sempet liat. Itu kayak dia bisa juga sih sebenernya beli kayak setengah ekor. Cuman kalau untuk perpotongnya gue gak tau ya. Misalnya kayak paha doang atau dada doang. Yang satu lagi ini yang banyak jadi favorit di keluarga gue nih. Oh itu yang ini? Nah, yang lebih sering dibeli itu yang ayam bakar kecapnya. Ini harganya Rp90.000 juga sama. Jadi deh tuh untuk satu paket tuh udah dapet sambal sama timun. Cuman sambalnya emang gak begitu banyak. Nah ini sama gue beli disini krecek. Ini juga gue sering beli kreceknya. Ini beli setengah porsi. Harganya Rp45.000. Lu mau cobain yang mana dulu, Tim? Gue pengen cobain yang ini dulu deh. Yang kecap lu ya? Maksudnya mantep banget nih. Nah yaudah. Lu ambil, gue ambil deh. Sekarang kita makannya langsung. Gue doainnya paha. Lu doain paha gak? Lu ambil aja deh paha deh. Lu drumsticknya gue yang bawahnya deh. Salah deh kulitnya. Oh mau pake sambal gak? Pake sambal gak? Nanti ya? Ayamnya dulu ya. Tos-tos. Kan gelasnya udah bagus nih. Sayang kalau gak cheers. Yo bismillah. Mantep ya. Eh belum ya? Belum nyobain ya? Belum. Mantep aja nih minum air. Oh iya iya. Seket ya. Mau meninggal gak? Ini sebagai orang yang belum pernah nyobain. Lu review deh. Kayak gimana menurut lu? Menurut gue ya. Ini berasa banget sih. Apanya tuh? Bumbunya. Bumbunya masuk ke dalam gitu loh. Bener-bener ngeresep ya? Ngeresep dan nendang gitu. Jadi bumbunya itu kayak kecap gitu ya? Iya pake kecap dia. Pake kecap dan ada rasa lada aja gitu. Nah. Pedas lada. Iya jadi. Apa namanya? Sebenernya kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue gak pedas sebenernya. Lebih ke manis. Cuman kalau pake lada bener kata lu. Pake lada. Iya jadi ada aroma ladanya. Hmm ada aroma ladanya bener. Cuman untuk yang kayak bikin mulut lu anget tuh enggak sih. Enggak sih enggak. Kalau menurut gue ya. Karena tingkat kepedasan orang beda-beda. Cuman kalau menurut gue ini lebih mahasis. Ini kalau dimakan sama orang yang gak suka pedas pasti suka sih. Ini masih masuk. Orang ponakan gue makan. Masih kecil. Ini gak pedas intinya deh. Cuman ada aroma ladanya. Itu rendang banget sih. Nyatu sama yang rasa manisnya itu. Sebener. Sekarang gue mau coba pake nasi. Oke coba pake nasi deh. Lu juga dong coba dong. Tadi kan gue udah siuprit tadi. Yaudah satu dua tiga. Selain emang kata lu kan bumbunya ngeresep sampe dalem ya. Bener banget. Karena nih dalemnya tuh ayamnya gak pure putih ya. Iya. Ada kayak coklat-coklat gitu. Lebih dark. Lebih dark. Butep gitu ya ayamnya. Apa? Butep. Butep. Gue dengerin botek. Ayamnya tuh lembut. Selain itu lembut. Bener bener lembut. Lembut banget. Lembut banget kan? Tuh. Dan ini yang bikin gue suka sama ayam ini. Lu nih ya kalau nyobain ayam dari inst restoran. Sumpah gue jujur aja YouTube gue gak terima endorse cuy. Nih gue kasih tau aja. Ini tuh untuk inst restoran ini ayam bakarnya. Lu tutup mata. Lu tutup mata aja nih nyobain ayam bakar ini. Lu tau kalau ini ayamnya inst restoran. Oh khas ya. Bener bener otentik. Gue gak pernah nemuin ayam bakar rasanya kayak gini. Aduh. Eh ketauan kaki gue. Yuk kita cobain make sambal. Lu gue tuangin dah. Wow ambil sambalnya pake garpu lu. Mantap. Apakah sambalnya joss atau tidak. Mari kita coba. Asyiket. Oh tangan gue gini ya. Makan banget. Sambalnya nendam sih. Pedas ya. Kalau menurut gue sambalnya ini kayak. Ini sambal tomat sih jatohnya. Sambal tomat. Gak pake terasi. Kayaknya ya. Kayaknya gak pake terasi. Karena gue gak kurang begitu ngerima aromatrasi gitu. Cukup pedas. Tapi masih bisa dinikmatin. Agak asem. Iya bener agak asem. Seger ya? Seger. Seger dari tomat kayaknya sih. Nah abis itu. Eh. Bisa jatuh diri. Ini apa sih yang bumbu orang luar? Iya. Bumbu. Eh ayam bakar bumbu rujak. Oh gitu. Ayam bakar bumbu rujak. Nah kita cobain deh. Lu mau posisi apa lu? Dada deh. Dada ya lah ambil. Eh ini dia ada nih. Kalau gue liat nih ya. Ayamnya tuh masih clean gitu loh. Oh iya. Kayak yang ini. Yang ini tuh udah kayak dibalurin gitu. Oh iya iya iya. Udah nyerap gitu bumbunya. Bumbu hitamnya. Kalau ini masih putih gitu. Dan bumbunya ada di atasnya. Ah iya bener-bener. Kita cobain aja langsung deh. Cobain ya. Kayaknya nendang deh. Yuk. Sikat ya. Sikat. Yuk. Sikat. Dari yang gue rasain ya. Bumbunya itu lebih fokus di balurannya. Sedangkan di ayamnya enggak. Kebalik sama yang ini. Yang ini lebih masuk di ayamnya gitu bumbunya. Jadi gak ada balurannya gitu deh intinya. Gue ngerasa sebenernya. Sebenernya ya sebenernya. Mereka ini dua ayam ini sebenernya punya basic. Basic bumbu ungkep yang sama. Cuman yang ngebedain itu di bumbu akhirnya kalau gue bilang. Nah jadi tapi kalau yang gue liat di sini. Ini bumbunya tuh kayak bumbu halus nih yang baru di blender. Terus diolesin aja ya gak sih. Padat banget gitu bumbunya. Dan yang gue rasain di sini juga dari bumbunya. Ini baru bisa gue bilang bisa ngangetin mulut. Agak-agak ada pada spesiesnya. Dan dia di sini ada rasa manis ya. Iya ada rasa manis ya. Ada rasa manis gitu. Yang bumbunya kuat banget sih menurut gue. Nah berikutnya ini udah dicobain. Ini udah dicobain. Tinggal satu lagi nih. Kreceknya. Kreceknya. Sudah dikeliatannya merah-merah mantep gitu ya. Merah-merah janda. Eh itu ungu ya. Emang apa? Gak tau udah gue. Jarang merah sama janda sih lu. Singkat ya. Teksturnya itu kenyal gitu. Kenyal tapi enjoyable. Asik. Masa lu. Review krecek aja lu gaya lu. Enjoyable. Rasanya itu sambalnya tuh kayak sambal balado loh menurut gue. Kayak sambal balado kayak telur balado gitu. Sambalnya tuh mirip sama ini. Gak terlalu pedis sih menurut gue. Masih pedis nikmat. Udah gitu aja sih menurut gue. Makanya kalau gue bilang. Ini kan ini ayam manis. Ayam ini manis. Nah ini gudeg ini lebih keguri kan. Ini kalau dicampur menurut gue oke banget. Perpaduannya. Asem. Jadi gue pernah nonton di salah satu. Nih asik wawasan. Jelah punya wawasan. Gue pernah nonton di salah satu film dokumenter. Kayak tentang kuliner India gitu ya. Nah salah satu chefnya bilang. Makanan dikatakan umami. Kalau udah melengkapi rasa kayak. Asem. Manis. Burih. Pedas. Gitu. Iya. Jadi dia nganamainnya itu. Apa namanya? 4S. Jadi ada spicy, sweet, sour, salt. Gimana salt ya kalau kasihin ya? Nah itu jadi kalau udah keempat rasa itu ada gitu. Itu udah masuk kategori umami. Ini umami dong? Umami ini menurut gue. Umami apa? Umami itu ibaratnya kayak gurih enak gitu loh. Wah udah. Lu di tahap udah kayak. Lu susah ngomong nih. Udah kayak udah susah ngomong. Apa nih enak? Enaknya apa nih? Umami. Umami kayak gitu. Oh gitu. Kita rating aja langsung ya. Lu dulu kali Im. Yang rating. Oke. Dari ayam bakarnya. Ayam bakaran kecap ya. Ayam bakaran kecap bakal gue rating 9. Terus yang bumbu rucak. Eh bumbu rucak. Bumbu rucak. Bumbu rucak. 8,5. Karena gue personalnya lebih suka yang gini. Dan kreceknya 8. Oke gue ya. Ayam kecap 95. Ayam rujak 9. Krecek 85 gue. Wih. Eh dan. Gede-gede banget ya. Karena ini. Ini. Gue berani apa namanya. Berarti. Ini restoran yang bener-bener sangat-sangat. Gue rekomendasikan buat lu coba. Nah ntar cara belinya itu. Lu kalau mau nyobain juga. Gue bakal sertain nomor teleponnya. Di kolom deskripsi. Jadi kalau mau beli itu. Lu tinggal telepon. Ke sananya. Ke restorannya. Pesen aja. Ayam bakar kecap atau ayam bakar rujak. Pesen. Nanti. Begitu lu pesen. Lu lewat Gojek. Pake fitur yang GoShop. Jadi manual. Masukin ayam bakar. Harganya berapa. Nanti jadi si Gojeknya. Tinggal ambil sama bayar. Disana udah siapin. Oke. Segitu aja. Review. Mamang Kuliner kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan support selalu. Salam Kuliner. Ya. I'm a wonder one. I could never be you. Lil' me twos. Nah, I can't be fool. Lil' me twos. Nah, I hate these dudes. workout gay. Oh, okay. I need one listen. I'm a wonder man.